Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Om Riki oke teman-teman video kali ini Tante Riki akan sharing bagaimana caranya melihat kembali pesan yang mudah dihapus bagi pengguna whatsapp resmi simak video-nya sampai selesai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya kali ini Tante Riki akan membahas tentang ada 3 cara bagaimana kita mengetahui pesan yang sudah dihapus ataupun pesan yang terhapus ini untuk whatsapp resmi karena sebagaimana kita ketahui whatsapp resmi itu fiturnya sangat terbatas tidak sampai melampaui whatsapp modifikasi buat teman-teman pengguna setia whatsapp resmi bisa simak video ini sampai selesai ini kita bisa membaca pesan yang sudah dihapus tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga sebenarnya cara ini cara klasik mungkin teman-teman juga sudah pernah mencobanya tetapi disini Tante Riki akan sharing ulang yang pertama teman-teman cukup mencadangkan pesan jadi setiap pengguna aplikasi whatsapp pasti akan mencadangkan pesan buat teman-teman yang mencadangkan pesan dan ada pengaturannya sendiri di cadangkan pesan ada yang cadangkan pesan otomatis ada yang cadangkan pesan satu minggu sekali ada pun yang mencadangkan pesannya itu saat terkoneksi dengan wifi karena untuk menghemat kuota ya karena kita ketahui mencadangkan pesan itu cukup menyedot kuota kita tetapi teman-teman harus pastikan wifi-nya jangan menggunakan wifi umum ya rentan keamanannya dengan kita mencadangkan pesan kita sewaktu-waktu bisa untuk memulihkan pesan yang terhapus ataupun pesan yang dihapus karena pesannya tersimpan pada email kita nah cara yang kedua ini teman-teman cukup install ulang whatsapp teman-teman install ulang ya bukan menghapus akun whatsapp teman-teman dengan teman-teman menginstall ulang whatsapp teman-teman teman-teman masukkan nomor handphone yang tadi teman-teman gunakan lalu teman-teman bisa memulihkan pesan pada cadangan pesan yang sudah kita cadangkan teman-teman pulihkan agar tujuannya teman-teman bisa melihat kembali pesan yang terhapus ataupun pesan yang hilang dan cara yang ketiga adalah dengan cara export chatting dimana fitur ini memang sangat jarang sekali dipakai para pengguna whatsapp resmi kenapa? karena memang terlalu ribet ya menurutan terikit tapi ini salah satu cara bagaimana kita mengetahui isi chatting yang hilang ataupun yang dihapus oleh lawan chatting kita pada whatsapp untuk caranya teman-teman bisa pilih menu setelan pilih menu chat dan pilih riwayat chat lalu teman-teman bisa export dan teman-teman bisa export chattingnya kepada kontak ataupun salah satu kontak yang terdapat pada aplikasi whatsapp kita disitu whatsapp akan memberi opsi ataupun pilihan akan disimpan di email ataupun di google drive jadi cara tiga tadi adalah cara paling mudah yang digunakan untuk melihat kembali pesan yang terhapus ataupun dihapus pada chatroom kita bagi pengguna whatsapp resmi ya teman-teman tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga cukup mudah sebenarnya ya tapi memang ketiga fitur ini memang jarang sekali kita gunakan pada aplikasi whatsapp kita semoga videonya bermanfaat mohon up jika ada penjelasannya yang kurang jelas sumpah terus channel Meriki dengan subscribe, like, komen, dan share jangan lupa follow instagram kami ya tunggu lagi video informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati